Setelah kita melihat kurikulum seperti apa, kemudian apa saja mata pelajaran di dalamnya, sekarang kita akan melihat bagaimana penilaian dilakukan. Di kurikulum 2013 ada tiga penilaian, ada tiga ranah penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, sikap itu melihat nanti perilakunya. Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini melihat sejauh mana peserta didik bisa menguasai atau memahami dari teori-teori atau pengetahuan sebuah mata pelajaran. Dan yang ketiga adalah ranah keterampilan. Di keterampilan ini adalah dilihat bagaimana bisa menerapkan pengetahuan itu. Jadi bagaimana peserta didik bisa menerapkan pengetahuan. Jadi ada tiga ya, saya ulang. Penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Tiga-tiganya ini selalu jadi satu. Jadi semua mata pelajaran memiliki semuanya. Tidak ada yang hanya sikap saja atau hanya pengetahuan saja, tiga. Tapi semuanya memiliki tiga ranah ini. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian untuk sikap pengetahuan dan keterampilan ini akan dilakukan penilaian oleh tiga pihak. Yang pertama dari pihak guru, kemudian dari pihak sekolah, dan yang terakhir dari pemerintah. Dari pihak guru akan melakukan penilaian lewat penilaian harian, kemudian lewat penilaian tengah semester. Kemudian penilaian yang dilakukan oleh pihak sekolah, yaitu penilaian akhir semester, ataupun penilaian akhir tahun, dan juga nanti penilaian di kelas 12, di akhir kelas 12, yaitu ujian sekolah. Kemudian yang dilakukan oleh pemerintah, nanti adalah bentuk-bentuk ujian, misalnya seperti yang baru nanti adalah AKM, asesmen kompetensi minimal, ataupun bentuk ujian lain yang nanti akan diperlukan oleh pemerintah untuk melakukan penilaian bagi peserta didik. Jadi saya ulang ya, ada tiga yang melakukan penilaian, guru, sekolah, dan pemerintah. Semuanya akan melihat dari sikap pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, dari penilaian itu pasti nanti ada KKM-nya, atau yang disebut dengan kriteria ketentasan minimal. Jadi berapa batasnya seorang peserta didik itu dikatakan bisa dinyatakan menguasai. Begitu ya, jadi itu kita sebut KKM. Kalau didefinisikan itu disebut kriteria ketentasan belajar yang ditentukan oleh sekolah dengan mengacu pada standar kompetensinya. Jadi misalnya di bahasa Indonesia, itu standar kompetensinya apa? Supaya anak atau peserta didik dinyatakan tuntas, atau sudah menguasai dari pengetahuan, dari keterampilan, ataupun dari sikapnya. Nah, KKM ini memperhatikan berbagai hal. Ada karakteristis peserta didik, karakteristik anaknya ya, kemudian ada karakteristik mata pelajarannya, dan juga ada kondisi satuan pendidikan. Jadi ada beberapa hal yang akan diperhatikan dalam menentukan KKM. Kemudian berapa KKM dibosa? KKM dibosa adalah 73. Jadi seorang peserta didik dinyatakan sudah menguasai dan memenuhi atau memahami mengenai aspek-aspek yang dilakukan di dalam penilaian kalau dia sudah bisa memahami nilai 73. Dan ini kami akan sangat melihat dari proses yang dilakukan. Jadi tidak hanya hasilnya, tapi proses yang dilakukan oleh para peserta didik. Bagaimana jika nanti ada peserta didik yang belum bisa memenuhi untuk KKM-nya, jadi belum bisa mencapai nilai 73 tadi dari proses, dari test-test yang sudah dilakukan, maka akan ada program yang namanya Remedial. Remedial ini dilakukan oleh guru bersama peserta didik ya. Jadi harus bekerja sama di sini, di mana Remedial ini merupakan program pembelajaran yang dibentukkan bagi peserta didik yang belum bisa mencapai KKM dalam sebuah KKM atau dalam satu kompetensi tertentu. Remedial bisa dilakukan dalam banyak cara, apalagi nanti ketika pembelajaran jarak jauh ya, bisa akan bermacam-macam cara. Bisa melalui bimbingan individu ataupun kelompok, bisa juga melalui tugas-tugas, atau bisa juga melalui pembelajaran ulang, ataupun nanti dengan tutor sebaya atau belajar bersama teman. Itu nanti akan dilakukan pembelajaran Remedialnya, sehingga nanti ada tes ulang lagi untuk namanya tes Remedial, supaya nanti peserta didik bisa mencapai untuk ketuntasan. Kemudian bagaimana jika peserta didik itu sudah melampaui ketuntasan, atau misalnya nilainya sudah 75, sudah 80, dari prosesnya sudah sangat bagus, maka peserta didik ini pun bisa juga nanti akan mendapatkan pengayaan. Untuk Remedial dan pengayaan nanti secara khusus akan dijelaskan oleh guru masing-masing, guru setiap mata pelajaran. Ada mungkin yang tidak melakukan pengayaan, ataupun ada juga yang melakukan pengayaan. Jadi semuanya akan tergantung nanti di setiap karakteristik, atau dari kondisi setiap mata pelajaran. Itu mengenai penilaian. Nah sekarang kita akan melihat, dari penilaian akan masuk ke dalam yang namanya laporan hasil belajar, atau yang sering kalian kenal dengan rapor. Rapor ini akan diterimakan yang jelas, tentu dua, dua kali di setiap akhir semester. Jadi rapor semester satu dan rapor semester dua. Tetapi di tengah-tengah semester ada namanya rapor tengah semester. Dan yang namanya rapor semuanya akan menampilkan, atau akan mengolah nilai dari seluruh mata pelajaran, dari seluruh proses, dari seluruh penilaian yang telah dilakukan. Dan akan diolah bersama menjadi yang namanya nilai rapor. Baik itu nanti rapor tengah semester, ataupun rapor akhir semester. Kemudian apa saja isinya di rapor? Di rapor itu nanti akan ada pengetahuan nilai dari sikap, nilai dari pengetahuan, dan juga nilai dari keterampilan. Masing-masing akan ada kolomnya tersendiri, dan di setiap nilai ada predikatnya. Nah ini ada predikat dan ada deskripsinya. Kalau di nilai sikap itu nanti ada predikat dan ada deskripsi. Dan kalau di pengetahuan dan di keterampilan ada nilainya berapa, kemudian ada predikatnya, dan nanti ada deskripsi. Apa itu deskripsi? Deskripsi itu adalah penjelasan mengenai apa saja yang dinilai dalam aspek-aspek di setiap mata pelajaran. Misalnya kalau di sikap nanti apa saja, misalnya tentang sikap religius, tentang sikap mandiri, dan sebagainya. Kalau di pengetahuan tentang kompetensinya apa saja, kalau di keterampilan, tentang terampil atau kurang terampil, atau cukup terampil dalam kompetensi apa, itu nanti akan ada di rapor. Dan datang atau skala nilai yang dipakai adalah 0 sampai 100 untuk menggambarkan capaian kompetensinya. Sekarang kita melihat mengenai predikat di rapor atau di laporan hasil belajaran. Tadi disebutkan bahwa di rapor itu nanti ada nilainya, ada predikatnya, dan ada deskripsinya. Nah, predikat ini ada empat, ada predikat A, B, C, dan D. Jadi, predikat dinyatakan dengan huruf ya, A, B, C, D. Kemudian, rentang nilainya seperti apa? Jadi, peserta didik yang nilainya berada di bawah KKM, berada di bawah 73, tentu saja nanti akan mendapat predikat yang paling bawah, yaitu D. Jadi, D itu paling bawah. Kemudian, yang mendapat nilainya 73 sampai 81 itu predikatnya adalah C. Jadi, cukup panjang ya, 73 sampai 81 predikatnya C. Kemudian, B itu berada di interval 82 sampai 90. Jadi, nanti peserta didik yang mendapat nilai akhirnya, nilai rapotnya adalah 82 sampai 90, maka predikatnya B. Dan yang atas ya, di atas 91, itu predikatnya adalah A. Baik, itu mengenai penilaian, kemudian mengenai laporan hasil belajar. Berikutnya, kita akan masuk ke kenaikan kelas. Kenaikan kelas untuk syaratnya ditentukan oleh Sesatuan Pendidikan juga berdasarkan dari panduan atau aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kepudayaan. Untuk kenaikan kelas di SMA Bupri 1 Yogyakarta, ada beberapa syarat atau beberapa kriteria. Yang pertama, peserta didik menyatakan naik kelas jika peserta didik tersebut sudah menyelesaikan seluruh program pembelajarannya. Jadi, kan setahun itu, setahun pelajaran ada dua semester. Jadi, menyelesaikan dua semester itulah yang merupakan salah satu dari syarat kenaikan kelas. Semester satu dan semester dua harus diikuti semuanya. Kemudian, syarat berikutnya, untuk deskripsi nilai sikap atau deskripsi dari nilai dan deskripsi dari ranah sikap, itu harus minimal baik. Sesuai kriteria yang ditentukan oleh sekolah. Kemudian, yang ketiga, untuk kegiatan ekstra kurikuler khusus pendidikan kepramukaan. Jadi, pendidikan kepramukaan itu juga nilainya minimal harus baik. Jadi, pendidikan kepramukaan karena mengajarkan banyak karakter, yang tadi saya sebutkan bahwa di kurikulum 2013, salah satunya poinnya adalah karakter, maka di sinilah pendidikan kepramukaan dimasukkan menjadi salah satu syarat kenaikan kelas. Jadi, nilai pendidikan kepramukaan harus baik, minimal baik. Kemudian, syarat selanjutnya, Tidak memiliki lebih dari dua mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM, baik itu pengetahuannya dan atau keterampilannya dari semester 1 dan semester 2. Saya ulang ya, tidak memiliki lebih dari dua mata pelajaran yang nilainya ada di bawah KKM, baik pengetahuan dan atau keterampilan, dan itu di semester 1 dan 2 dihitungnya. Jadi, misalnya begini, ketika di semester 1, seorang peserta didik tidak tuntas di mata pelajaran bahasa Indonesia di nilai pengetahuan. Kemudian, di semester 2, dia juga tidak tuntas mata pelajaran bahasa Indonesia di nilai keterampilan. Maka, di akhirnya dia akan tidak tuntas di mata pelajaran bahasa Indonesia. Ataupun, jika misalnya di bahasa Indonesia semester 1 dia tuntas, tetapi di semester 2, di pengetahunya juga tidak tuntas untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, maka nilainya nanti akan dirata-rata. Misalnya, di bahasa Indonesia semester 1 nilainya 70, di bahasa Indonesia semester 2 nilainya 73. Nah, di rata-rata, ketika 70 ditambah 73, rata-ratanya masih berada di bawah 73, maka dia dinyatakan tidak tuntas satu mata pelajaran. Jadi, ini mohon diperhatikan. Nanti selalu akan diingatkan, selalu akan dijelaskan, supaya kalian betul-betul paham. Kemudian, kriteria yang terakhir adalah mengenai ketidakhadiran tanpa keterangan. Jadi, untuk ketidakhadiran dalam proses pembelajaran, baik itu nanti jarak jauh ataupun tatap muka, itu maksimal adalah 10% dari hari efektif. Jadi, tolong ini diperhatikan, kalau tidak bisa ikut pembelajaran, baik itu jarak jauh ataupun tatap muka, maka harus izin. izinnya nanti akan melalui beberapa tahap, nanti akan dijelaskan oleh wali kelas dan dari PK untuk bagaimana proses izin. Jadi, ada enam, saya ulang lagi. Satu, kenaikan kelas dilihat dari menyelesaikan seluruh program pembelajarannya, semesta satu dan dua. Kenaikan kelas dilihat dari nilai sikap, minimal harus baik. Kenaikan kelas dilihat dari nilai keperamukaan, jadi minimal baik juga. Dan kenaikan kelas dilihat dari ketentasan mata pelajaran, tidak boleh lebih dari dua, dan dilihat dari semester satu dan semester dua. Jadi, sekali lagi tidak hanya satu semester, tapi dua-duanya dilihat. Kemudian yang terakhir, kenaikan kelas dilihat juga dari ketidakadilan tanpa keperanian. Oke, itu mengenai kenaikan kelas. Sekarang kita akan lihat dan kita akan singgung sedikit mengenai pembelajaran jarak jauh, dan nanti bagaimana mengenai pembelajaran tatap muka. Baik, kita sekarang akan melihat sedikit sekilas mengenai pembelajaran jarak jauh. Secara detail, nanti akan ada panduan sebelum kita memulai pembelajaran. Tapi seperti yang saya singgung di depan tadi, bahwa selama beberapa bulan ke depan, kita masih akan melakukan pembelajaran jarak jauh karena kondisi di Jogja belum memungkinkan untuk kita melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi, pembelajaran jarak jauh di SMA Pembeli 1 Jogja Jakarta nanti akan menggunakan Google Classroom seperti yang sudah kalian pakai di tes peminatan. Jadi, setiap peserta didik di SMA Pembeli 1 Jogja Jakarta yang digunakan nanti di dalam Google Classroom. Jadi, emailnya pakai itu saja. Tidak pakai email yang lain, tapi pakai email yang digunakan di Google Classroom. Selain Google Classroom, nanti juga akan menggunakan channel Youtubenya SMA Pembeli 1 Jogja Jakarta yang sudah kalian juga lihat kemarin ya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga mengaktifkan notifikasi karena itu sangat penting kalau ada hal-hal baru yang harus kalian lihat bersama ya. Selain itu, kita juga akan banyak menggunakan media yang lain. Misalnya, ada link-link dari atau website pendukung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ataupun dari organisasi-organisasi lain ataupun apa nanti, akan diserkan oleh masing-masing guru. Jadi, banyak-banyak hal yang akan digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Dan ini, kita akan perlu kesejahtama karena kita tidak bisa bertetap muka, tapi kita akan menggunakan media internet ya dan juga tentu menggunakan laptop ataupun menggunakan HP ataupun menggunakan komputer di rumah. Semoga nanti semuanya lancar dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian ini yang kita rencanakan mengenai pembelajaran jarak jauh. Sesi online-nya itu Senin sampai Jumat. Jadi, setiap Senin sampai Jumat kalian belajar dan hari Sabtu, Minggu, kalian dibuat. Di hari Senin sampai Kamis ada nanti ada beberapa sesi. Yang pertama adalah sesi presensi. Sesi presensi nanti dilakukan oleh wali kelas. Nanti sekitar jam setengah 8 sampai jam 8 itu sesi presensi. Kemudian ada 3 sesi. Setiap sesi itu 2 jam. Sesi 1, sesi 2, sesi 3. Sesi 1 jam 8 sampai jam 10. Kemudian jam 11 sampai jam 1. Dan jam 2 sampai jam 4. Kalau di pembelajaran tatap muka yang sebenarnya kalian belajar dari jam 7, 15 sampai jam 15.45 di sekolah. Itu kalau yang tatap muka. Tapi untuk pembelajaran jarak jauh kita menggunakan per sesi. Jadi, 1 hari di hari Senin sampai Kamis itu 3 sesi. Ada jeda di antara setiap sesi. Jadi, sesi 1 ke sesi 2 ada 1 jam istirahat. Sesi 2 ke sesi 3 ada 1 jam istirahat. Gunakan itu untuk beristirahat. Sehingga bisa mengikuti sesi selanjutnya. Kemudian di hari Jumat sesinya lebih sedikit. Atau waktu belajarnya lebih sedikit. Jadi, seperti biasa ada presensi di pagi hari setengah jam. Kemudian nanti ada sesi 1 dan sesi 2. Khusus di hari Jumat sesinya tidak ada istirahat. Jadi, mohon diperhatikan ya. Khusus di hari Jumat sesinya langsung. Dari jam 8 sampai jam 12. Itu ada 2 sesi. Nanti di satu sesi ini ada satu mata pelajaran. Jadi, kalian bisa mengikutinya. Mungkin pembelajarannya hanya membaca saja. Atau mungkin melihat video saja. Atau mungkin kalian akan membuat sesuatu di dalam MS Word. Atau mungkin menulis, kemudian di foto dan dikirimkan ke platform. Akan banyak media. Jadi, perhatikan dengan baik apa nanti yang akan diarahkan atau difasilitasi oleh Bapak Ibu Guru setiap mata pelajaran. Demikian untuk pembelajaran jarak jauh. Nanti secara detailnya kita akan sampaikan melalui wali kelas. Di dalam sesi perkelas ya. Selanjutnya, kita akan melihat pembelajaran tatap muka. Untuk pembelajaran tatap muka, secara detail kita masih menyusun. Karena kita belum tahu kapan ini kita akan pembelajaran tatap muka. Kapan kita akan melakukannya? Tentu saja nanti menunggu kondisi di kota Jogja terutama ya. Apakah sudah memungkinkan untuk kita melakukan pembelajaran tatap muka. Ketika nanti sudah mungkin, maka pasti kita harus menunggu dari pelaksanaannya, juknisnya, atau petunjuknya seperti apa. Sekarang sudah keluar untuk petunjuk-petunjuk yang harus disiapkan atau aturan yang harus disiapkan mengenai kesehatannya ya, yang di sekolah sudah kami siapkan untuk itu. Tetapi kita masih akan menunggu. Jadi, pembelajaran tatap muka nanti kita akan jelaskan ketika saatnya akan tiba. Ya, untuk itu. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi yang terakhir. Baik, kita masuk ke sesi yang terakhir. Sesi ini adalah mengenai atau kebab yang terakhir ya. Jadi, bagaimana atau bagaimana tipsnya supaya nanti kita bisa mengikuti pembelajaran, baik itu jarak jauh ataupun pembelajaran tatap muka. Satu, perhatikan apa yang harus dilakukan. Pasti selalu ada petunjuk, kalau kalian bingung silahkan bertanya ya. Kemudian yang kedua, ikutilah prosesnya. Jadi, ketika misalnya di kelas online itu diminta untuk membaca, ya yuk lakukan membaca. Ketika diminta untuk menggambar atau membuat sebuah rumusan di MS Word atau di kertas, lakukan itu ya. Kemudian yang ketiga, aktif dan berduri. Kalau bingung, kalau tidak mengerti apa yang dimasuk, bertanyalah. Di Google Classroom ada kolom untuk chat ya, untuk bisa bertanya, berkomunikasi, gunakan itu. Atau kalau kalian tidak bisa, bisa by WA. By WA ke wali kelas, WA ke guru, boleh juga. Kemudian komunikasikan dengan baik, baik itu dengan guru, dengan wali kelas, dengan teman mungkin ya, atau dengan kami di bidang kurikulum. Silahkan, jika ada hal-hal yang kalian masih bingung, atau kalian perlu penjelasan, silahkan berkomunikasi dengan kami. Kemudian yang terakhir, selalu berdoa, berusaha, dan dengan niat yang kuat. Pasti akan berhasil. Selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap apa yang kita lakukan, itu pasti Tuhan akan memberkati, dan kami yakin kalian akan berhasil untuk mengikuti pembelajaran di SMA Bukri Satu Yogyakarta. Baik, demikian mengenai kurikulum di Bukri, di SMA Bukri Satu Yogyakarta. Semoga kalian cukup jelas. Jika nanti ada yang kurang jelas, silahkan bisa hubungi saya, atau mungkin bertanya ke wali kelas. Nanti bisa, kita akan ada banyak-banyak media. Kalian nanti akan melihat di mana kalian bisa mengumpul untuk bertanya. Selanjutnya, terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Mohon maaf jika nanti, tadi di depan saya mungkin ada salah kata, atau mungkin ada salah sikap. Semoga apa yang disampaikan bisa memperkaya wawasan dan pengetahuan kalian mengenai kurikulum, dan apa yang akan kalian pelajari selama 3 tahun nanti di SMA Bukri Satu Yogyakarta. Sukses selalu, sehat selalu, Tuhan selalu memberkati. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Sama sekali rasanya pada pagian hari ini, banyak teman-teman muda yang telah bergabung menjadi beserta didik di SMA Bukri Satu Yogyakarta. Perkenalkan, saya Niko Suryadi, saya bekerja sebagai guru bahasa Indonesia di BOSA, sekaligus staf PUMAS. Sebagai staf PUMAS, pekerjaan yang kami lakukan adalah menjalin hubungan yang baik antara SMA Bukri Satu Yogyakarta dengan berbagai sekolah di dalam negeri, dan juga berbagai sekolah di luar negeri. Untuk program kerjasama PUMAS atau kerjasama SMA Bukri Satu dengan sekolah-sekolah di luar negeri, SMA Bukri Satu bekerjasama dengan 3 sekolah. Nah, kerjasama ini rutin dilakukan setiap tahun. Yang pertama, kita bekerjasama dengan Sonderpik College di Belanda. Lewat program kerjasama ini, setiap peserta didik yang mengikutinya memiliki kesempatan untuk mengikuti program pertukaran pelajar. Program pertukaran pelajar ini diadakan setiap tahun. Kalau namanya pertukaran pelajar, artinya siswa BOSA memiliki kesempatan untuk belajar di Belanda, yaitu di Sonderpik College, dan juga siswa-siswa dari Sonderpik College memiliki kesempatan untuk belajar di Indonesia, yaitu di SMA Bukri Satu Yogyakarta. Nah, yang menarik dari program ini adalah pengalaman pertukaran pelajar itu sendiri. Biasanya kita punya dua tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama, siswa dari Sonderpik College Belanda itu akan datang ke Indonesia. Nah, ketika mereka datang ke Indonesia, kalian semua peserta didik di SMA Bukri Satu Yogyakarta memiliki kesempatan yang luar biasa untuk menjadi host atau tuan rumah. Kenapa? Karena ketika para siswa ini datang dari Belanda dan mengikuti program pertukaran pelajar di Indonesia, mereka akan tinggal di rumah kalian. Iya, jadi mereka nggak tinggal di hotel, mereka nggak tinggal di apartemen, tapi mereka akan tinggal bersama-sama dengan kalian di rumah kalian masing-masing. Setiap siswa dari SMA Bukri Satu Yogyakarta bisa mendaftarkan diri untuk menjadi host. Yang menariknya lagi, ketika mereka tinggal di rumah kalian, otomatis semua kegiatannya, semua aktivitasnya akan kalian lakukan bersama-sama. Mulai dari bangun pagi, berangkat ke sekolah, belajar dari sekolah sama-sama, kemudian nanti makan siang, hangout, tokorong bareng, semuanya bersama-sama dengan teman-teman dari Sonderpik College Belanda. Biasanya ada berbagai pengalaman seru yang akan dinikmati oleh teman-teman dari kedua belah pihak. Misalnya, kalian bisa mengajak teman-teman dari Belanda untuk jalan-jalan ke Kaliurang. Bisa mengajak teman-teman dari Belanda untuk menikmati kemegahan dan keindahan Candi Borobudur. Bisa rafting, dan bahkan bisa mencoba berbagai makanan-makanan lokal, makanan-makanan jajaran pasar yang di Indonesia, yang bagi kita mungkin hal yang biasa sederhana, tapi itu membuat sebuah pengalaman atau menciptakan sebuah pengalaman yang menarik bagi teman-teman di Belanda. Nah, program ini akan berjalan kurang lebih selama 1 minggu sampai dengan 10 hari. Jadi, teman-teman dari Sonderpik College Belanda akan datang Indonesia, tinggal di rumah kamu, beraktivitas bersama-sama dengan kamu kurang lebih 1 minggu sampai dengan 10 hari. Itu baru tahapan pertama. Berikutnya, berikutnya, giliran kita, giliran kalian semua yang memiliki kesempatan untuk datang dan berangkat, untuk pergi, untuk berangkat ke Belanda. Sama seperti ketika mereka tinggal di Indonesia, mereka tinggal di rumahmu, ketika kalian semua nanti berangkat ke Belanda, maka tentunya, ini adalah kesempatan kalian untuk tinggal di rumahnya mereka. Nah, kenapa menarik nih tinggal di rumah mereka? Tentunya, karena kita akan memiliki kesempatan untuk melihat kebiasaan-kebiasaan, melihat budaya, melihat tradisi masyarakat setempat. Saya ketika memiliki kesempatan untuk berangkat mengikuti program ini, dan tinggal di rumah salah satu gurunya, saya melihat ada berbagai hal yang menarik dan menjadi pembelajaran penting buat saya. Tentunya, hal ini juga menjadi pembelajaran penting dan kesempatan yang sangat bermanfaat buat kalian semua. Ketika mengikuti program pertukaran pelajar ini, kita juga mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi negara-negara tetangga. Karena memang secara geografis, situasi dan lokasinya itu sangat berdekatan. Nah, jadi teman-teman semuanya, selain ke Belanda, bisa juga nanti sekaligus ke Paris, di Perancis. Bisa juga setelah itu akan ke Jerman, atau juga ke Itali. Nah, semuanya itu merupakan satu paket ketika teman-teman nanti mengikuti program pertukaran pelajar bersama-sama dengan Sondervi College di Belanda. Nah, program pertukaran pelajar ini sebenarnya kita bekerja sama juga dengan Bunga Melati Educational Experiences. Jadi, sekolahnya mungkin bisa ganti nih. Bisa jadi tahun ini kita bersama-sama dengan Sondervi College, ataupun mungkin tahun depan bersama dengan sekolah lain, tapi nggak jadi masalah, karena setiap sekolah akan memberikan sebuah pengalaman yang baru, sebuah pembelajaran yang baru, dan pastinya akan sangat bermanfaat buat kalian semua. Program ini biasanya diadakan sekitar bulan Maret, atau juga bulan Oktober, November, sekitar itu. Dan bisa juga nanti ditukar, bisa juga nanti kita dulu yang berangkat ke Belanda, dan di bulan berikutnya, atau di waktu kesempatan berikutnya, nanti teman-teman Belanda yang akan kembali mengunjungi kita di Indonesia, ataupun sebaliknya. Tetapi yang terpenting adalah, jangan lupa, mengikuti program pertukaran pelajar ini adalah kesempatan besar untuk menambah relasi, untuk belajar mengenai adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dari teman-teman dari berbagai belahan dunia yang berbeda, dan juga menambah wawasan kamu, siapa tahu dari antara kalian semua yang suatu saat mempelajukan pendidikan di Belanda, di Perancis, di Jerman, atau di berbagai negara Eropa lainnya. Jadi, silakan dibicarakan dulu, silakan dipertimbangkan dulu, siapa tahu dari antara kalian yang memiliki cita-cita, atau memiliki angan-angan untuk mengikuti program pertukaran terajar bersama dengan SMA Bobkri 1 Yogyakarta. Program kerjasama SMA Bobkri 1 Yogyakarta dengan sekolah di luar negeri yang kedua adalah program kerjasama dengan City College Playmates di UK atau di Inggris. Nah, program ini pertama-tama memberikan kesempatan bagi setiap siswa yang mau mengikutinya untuk mengalami student experience atau pengalaman belajar di UK selama 6 bulan. Dan memang program ini ditujukan bagi kalian semua ketika nanti mau naik ke kelas 11 atau misalnya mau naik ke kelas 12. Nah, kalian bisa menikmati pengalaman belajar selama 6 bulan di Inggris, dan itu tidak mengurangi masa studimu di Bosa. Jadi, selama kamu di Inggris 6 bulan belajar, itu juga nilainya akan diperversi, jadi nilainya akan tetap masuk sebagai nilai pembelajaran kamu di Bobkri 1. Nah, yang menarik lagi adalah bagaimana seandainya setelah kamu menikmati 6 bulan masa studi di Inggris dan kamu tertarik nih untuk melanjutkan studi di sana. Nah, itu adalah kesempatan eksklusif yang bisa diberikan Bosa bagi kamu. Artinya, setelah 6 bulan kamu menikmati pengalaman masa studi di Inggris dan kamu tertarik untuk melanjutkan di sana, kamu tidak perlu kembali ke Indonesia. Dan kamu bisa langsung melanjutkan SMA-mu di City College Playmates di Inggris. Nah, waktu yang ditempuh akan relatif lebih cepat. Dan bahkan setelah melanjutkan SMA di Inggris, kamu bisa langsung mengikuti program S1 dan juga S2 sesuai dengan pilihan jenjang pendidikan yang akan kamu pilih. Contohnya, salah satu kakak kelasmu atau alumni Bosa namanya Amadeo nih. Dia mengikuti program ini beberapa tahun yang lalu dan akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan SMA-nya di City College Playmates di Inggris. Nah, selesai melanjutkan SMA dengan waktu yang relatif lebih singkat dengan teman-teman di Indonesia, dia langsung melanjutkan ke S1. Karena memang program S1 di sana relatif lebih cepat juga, sehingga ketika teman-teman yang masih di Indonesia itu belum menyelesaikan S1, Amadeo, kakak kelasmu ini sudah menyelesaikan S1. Dan sekarang bahkan sudah menempuh S2. Jadi ada kemungkinan nanti ketika teman-teman yang menempuh jalur pendidikan reguler di Indonesia selesai S1 dan wisuda S1, kakak kelasmu yang melanjutkan pendidikan di Inggris ini akan juga wisuda, tapi wisudanya S2. Jadi sama-sama wisuda, tetapi jenjangnya sudah berbeda. Dan City College Playmates ini merupakan sekolah yang sangat oke banget pastinya, sangat keren, dan bisa menunjang pendidikan kamu, memberikan kamu kesempatan untuk meniti karir juga nantinya di luar negeri, dan juga memberikan pengalaman yang luar biasa untuk menikmati pembelajaran yang baik, pembelajaran yang modern bersama-sama dengan City College Playmates. Kerjasama BOSA dan City College Playmates ini berjalan setiap tahun, dan nanti ketika kalian semua sudah naik kelas 11, bisa memilih untuk bekerjasama dengan City College Playmates, dan memilih untuk mengikuti program ini, sehingga kalian bisa melanjutkan pendidikan di luar negeri. Berikutnya adalah program kerjasama SMA BOPRI 1 Yogyakarta dengan sekolah di luar negeri, yaitu program yang ketiga, kerjasama BOSA dengan Adelaide International School di Australia. Program kerjasama ini merupakan program yang terbaru, yang baru saja kita mulai. Tepatnya pada tahun ini akan kita launching programnya. Nah, program ini juga memiliki banyak sekali manfaat, banyak sekali keistimewaan, yang bisa didapatkan oleh setiap siswa atau peserta didik, baik dari kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12. Nah, memang kali ini agak berbeda nih. Setiap siswa, sekali lagi, dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, memiliki kesempatan untuk mengikuti program kerjasama ini. Program kerjasama SMA BOPRI 1 Yogyakarta dengan Adelaide International School di Australia memberikan kemanfaat yang luar biasa. Yang pertama, setiap siswa akan memiliki kesempatan untuk masuk sekolah di Indonesia, tapi lulusnya di Australia. Nah, kalau bisa begitu, ya bisa. Karena memang kita sudah ada MOU dan kerjasama eksklusif antara BOSA dengan AIS di Australia. Simulasinya kurang lebih begini. Setiap siswa yang tertarik mengikuti program ini, akan kita arahkan sejak kelas 10, ataupun sejak kelas 11, untuk dipersiapkan mengikuti pembelajaran di Australia. Jadi, kelas yang kamu ikuti, kurikulum yang akan kamu pakai, itu agak berbeda. Karena kita menerapkan kurikulum nasional dan juga kurikulum Australia bersama-sama. Nah, otomatis memang ada pembelajaran-pembelajaran yang baru yang menarik. Seperti, misalnya, pembelajaran mengenai Australian Studies, yang akan mempersiapkan kamu, bagaimana kadang-kadang kamu akan tinggal di Australia. Tapi jangan khawatir, kurikulum ini tidak dibuat untuk pembelajarannya makin berat. Tapi, sebaliknya, kita desain, kita rangka sedemikian rupa, sehingga pembelajarannya justru makin ringan, tetapi intensif. Jadi, setiap siswa tidak akan terbeban ketika mengikuti kelas ini, dan juga mempelajari berbagai pelajaran dari kurikulum Australia ini. Nah, siswa yang mengikuti program ini akan bersekolah di SMA Bopri 1 dalam waktu 1,5 tahun saja. Kok bisa? Tenang dulu nih, jangan minum ya. Karena, kenapa 1,5 tahun? Kenapa 1,5 tahun? Karena setiap siswa akan menempuh kelas 10 selama 1 tahun, lalu kelas 11 selama 6 bulan saja dibosa. Lalu bagaimana? Mereka berurus kelas 12 nih. Nah, kelas 12-nya itu akan ditempuh di Australia, tepatnya di Adelaide. Jadi, kelas 10 dan kelas 11 kamu di Indonesia, kelas 12-nya di Australia, di Adelaide. Nah, secara otomatis, secara otomatis, kamu bisa menyelesaikan SMA hanya dalam waktu 2,5 tahun saja. Bukan 3 tahun seperti pada umumnya, tapi 2,5 tahun saja. Misalnya, kalau saya boleh menjelaskan lebih lengkap. Para siswa sekalian akan masuk di bosa mulai belajar bulan Juli tahun 2020. Maka, kalian akan belajar di kelas 10, mulai dari bulan Juli tahun 2020, sampai dengan bulan Juni 2021. Pada bulan Juli 2021, kalian naik kelas ke kelas 11, dan akan belajar di bosa, masih di bosa kelas 11-nya, bulan Juli 2021, sampai dengan bulan Desember 2021. Nah, di Australia bulan Januari 2022, itu sudah masuk tahun ajaran baru. Itulah sebabnya, setelah menyelesaikan kelas 11 di bulan Desember 2021, kamu akan berangkat ke Australia. Dan di bulan Januari 2022, kamu sudah kelas 12. Kelas 12 di Australia akan dijalani selama 1 tahun. Jadi, pada bulan Desember 2022, kamu sudah selesai SMA. Sementara teman-teman lain yang di Indonesia, masih harus mengikuti program rekrutan SMA, dan akan selulus dari SMA, kurang lebih sekitar bulan Juni, atau mungkin bulan Mei tahun 2023. Tetapi, bukan itu saja manfaatnya. Manfaatnya bukan hanya sekedar membuat masa belajar di SMA menjadi lebih singkat, bahkan lebih dari itu manfaatnya. Setiap siswa yang mengikuti bosa AIS Educational Program ini, memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri, di berbagai negara, dimanapun. Baik di Australia itu sendiri, baik ke Eropa, ke Amerika, ataupun ke kampus-kampus ternama di Asia. Mengapa bisa begitu? Karena setiap siswa memiliki ijazah atau sertifikat internasional yang akan diakui di berbagai belahan dunia. Jadi, seandainya teman-teman semuanya berencana untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri, bisa memilih program ini. Berencana untuk kuliah di luar negeri, bisa mengikuti program ini. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti teman-teman mengikuti program reguler, dan nantinya akan melanjutkan pendidikan di luar negeri, teman-teman itu harus mengikuti program yang namanya foundation dulu. Jadi, selama satu tahun, teman-teman nggak bisa langsung sekolah di luar negeri, tapi harus foundation dulu. Misalnya nih, teman-teman mengikuti program reguler di bosa ataupun di sekolah-sekolah lainnya selama tiga tahun, maka teman-teman lulus SMA tiga tahun, lalu plus foundation lagi satu tahun, dan baru bisa melanjutkan kuliah di luar negeri setelahnya. Berarti total waktu yang dihabiskan adalah empat tahun sebelum teman-teman bisa kuliah di luar negeri. Tetapi, melalui program kerjasama antara bosa dengan AIS ini, teman-teman bisa menyelesaikan SMA dalam waktu dua setengah tahun saja dan nggak perlu foundation. Sekali lagi ya, cukup dua setengah tahun saja dan tidak perlu foundation, lalu bisa langsung melanjutkan pendidikan atau kuliah di luar negeri, di negara manapun. Nah, lalu bagaimana nih? Buat teman-teman yang seandainya nanti setelah lulus dari AIS, setelah menyelesaikan SMA dalam waktu dua setengah tahun ini, ternyata mau kembali ke Indonesia. Oh, jangan khawatir. Jangan khawatir. Karena ini adalah program kerjasama eksklusif antara bosa dengan AIS, jadi lulusannya selain memiliki ijazah luar negeri, memiliki sertifikat yang diakui di berbagai universitas di luar negeri, akan juga memiliki ijazah kelulusan dari bosa. Yaitu sertifikat atau ijazah nasional. Nah, sertifikat atau ijazah nasional ini sama seperti ijazah SMA di Indonesia pada umumnya, dan merupakan tanda bahwa kamu lulus dari bosa, sehingga bisa dipakai untuk mendaftarkan diri ke berbagai perguruan tinggi universitas yang ada di Indonesia. Mungkin istilah yang lebih populer adalah double negeri. Jadi, para siswa yang mengikuti program kerjasama bosa dengan AIS ini mendapat double negeri, atau dua ijazah, dua sertifikat, baik secara internasional yang bisa dipakai untuk mendaftarkan diri di berbagai perguruan tinggi universitas, di berbagai negara, dan juga ijazah nasional yang pastinya akan sangat berguna. Siapa tahu ada teman-teman nanti setelah dari Australia, mau kembali lagi di Indonesia dan membelajar melanjutkan pendidikan di Indonesia. Program ini sekali lagi bisa diikuti oleh setiap siswa, baik yang kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12. Kita bisa ngobrol lebih banyak, kita bisa bercerita dan berdiskusi lebih banyak mengenai rencana pembelajaran kamu. Kamu bisa memilih mau mengikuti program yang mana. Nah, tadi yang pertama ada program pertukaran pelajar dengan Sondervi College di Belanda, yang kedua ada program melanjutkan pendidikan dengan City College Playmates di Inggris, ataupun yang ketiga ini ada program kerjasama bosa dengan AIS di Australia, yang juga memberikan kesempatan kamu untuk lulus SMA dari luar negeri, dan bahkan memiliki double negeri. Dua ijazah yang pasti akan sangat bermanfaat bagi masa depan kamu. Silahkan hubungi saya, silahkan cari saya di sekolah, silahkan ngobrol-ngobrol sama saya, dan pastinya bosa akan membantu kalian semua untuk mendapatkan masa depan yang menjanjikan, masa depan yang cerah apabila kalian mau terus belajar dan berjuang bersama-sama di sekolah ini. Kurang lebih seperti itulah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman muda semuanya. Sekali lagi, selamat bergabung di SMA Bapuris 1 Yogyakarta. Selamat belajar, teruslah semangat, dan jangan lupa untuk bermimpi yang tinggi. Bermimpilah untuk meraih kesempatan luar biasa di masa muda buku ini. Bermimpilah untuk meraih cita-cita yang tinggi di masa muda buku ini. Saya Rikos Berjadi, terima kasih banyak. Selamat pagi. Halo anak-anakku, seswa baru SMA Bapuris 1 Yogyakarta atau kelas 10. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian tetap dalam suasana penuh sukat cita bersama keluarga dan tetap sehat. Tidak ada satupun yang sakit. Ya, sudah tiga hari ini kalian mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Tentu dilakukan secara online. Dan saya berharap apa yang dilakukan oleh sekolah melalui kegiatan MPLS ini benar-benar meningkatkan pemahaman kalian akan sekolah SMA Bapuris 1 Yogyakarta. Kalian menjadi tahu visi, misi, dan tujuan sekolah ini. Dan kalian menjadi mengerti tentang selok-belok sekolah di sekolah yang kita cintai. Saya berharap kalian menjadi lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran di masa-masa mendatang. Sekalipun di awal tahun pelajaran ini, pembelajaran kita masih dilakukan dengan cara online. Saya juga berharap kalian semua bisa saling mengenal di antara teman kalian. Saling mendukung, saling doa, saling menyapa di antara teman-teman kalian. Tentu nanti terus kita akan berkomunikasi. Baik antara siswa maupun dengan bapak ibu guru dan anak-anak semuanya. Anak-anakku, dengan selesainya masa pengenalan lingkungan sekolah ini, maka kalian semua akan segera memasuki pelajaran. Saya mengajak kalian semuanya untuk terus bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh antusiasisme. Dan saya juga berharap kita tetap berdoa kepada Tuhan agar kondisi yang memperhatinkan akibat pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Begitu anak-anakku, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk menutup kegiatan MPLS ini. Sekali lagi, sekolah siap membantu kalian membuat potensi menjadi prestasi. Kembangkan diri kamu di SMA BUSA, maka kamu akan menjadi orang hebat. Dengan demikian, secara resmi, dengan meminta berkat kasih karunia dari Tuhan dan atas sepertujuan kita semuanya dan sepengetahuan kita semuanya, dengan ini MPLS tahun 2020-2021 saya nyatakan ditutup. Tuhan memberkati. Terima kasih. Wah, selamat! Dengan demikian, kalian semua sudah mengikuti rangkaian MPLS dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih banyak. Selamat datang kepada suruh peserta didik baru semuanya. Selamat bergabung dan selamat! Karena kalian semua kini adalah bagian dari keluarga besar SMA BOKRI 1 Yogyakarta. Rangkaian MPLS sudah selesai. Tapi, pembelajaran kita baru akan dimulai. Tetap semangat, tetap optimis, dan teruslah berprestasi bersama-sama dengan SMA BOKRI 1 Yogyakarta. Saya, Niko Suryadi, undur diri. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.